Bismillahirrohmanirrohim Salallahu ala muhammad Salallahu ala muhammad Salallahu ala muhammad Mari bersalawat sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel Emy Yulianti Jumpa lagi dengan Mami Mama Emy Mama Raffi Raihan Cinta Dan putri kembar Mami yang sudah berada di syurga Amin Hai Mams, Hai Bunda Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin Yaroban alamin Alhamdulillah Mami bisa berbagi atau sharing tentang pengalaman Hamil anak pertama Mami, anak kedua Mami Dan video kali ini Mami ingin sharing tentang pengalaman hamil anak ketiga Mami Yaitu Mbak Cinta Cahaya Febrianti Alhamdulillah di 23 tahun pernikahan Mami Marin 10 Desember 2021 Mami telah memiliki dua putra dan satu putri Dan dua putri kembar Mami yang sudah di syurga nyawa Jadi pengalaman anak ketiga Mami ini Mami ingin berbagi tentang pengalaman hamil anak laki-laki dan hamil anak perempuan Buat bunda-bunda silahkan tulis di kolom komentar Apa pengalaman bunda-bunda semuanya Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mensupport channel Mami Mami ucapkan terima kasih Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membalas kebaikan teman-teman semuanya Amin Baik mans, bunda Jadi pengalaman hamil ketiga anak Mami ini Anak perempuan Untuk pengalaman anak laki-laki dan perempuan itu Mami rasakan sangat berbeda Jadi Untuk hamil anak laki-laki Mami yang pertama dan kedua itu Mami tidak pernah merasakan yang namanya Muay, mentah, atau makan apapun Bisa dan itu juga Mami merasakan aktivitas Mami luar biasa Mami bisa rajin yang biasanya tidak suka ngepel Alhamdulillah dengan kehamilan Anak pertama dan kedua Mami Mami ngepel Mami rajin, Mami semangat Dan Mami juga Apa ya Merawat diri untuk berdandan Pokoknya hamil anak laki-laki itu Buat Mami luar biasa ya Semangatnya Terus juga Aktivitasnya Seperti biasa Memiliki Tidak ada mual muntah juga Tapi untuk hamil ketiga anak Mami Yang ketiga ini Perempuan Disitu Mami agak kuat Agak sering juga Muntah Dan yang Mami rasakan itu Agak sakit di bawah besar atau perut bagiannya Itu sering sekali Mami rasakan Dari kehamilan Muda sampai keaman Nah disitu Untuk pergerakan janin juga Mami rasakan berbeda Jadi untuk perhamilan ketiga Yang perempuan itu Seringnya itu di sebelah kiri Pergerakan janin sering terjadi di sebelah kiri Sedangkan kehamilan Pertama dan kedua Mami Anak laki laki itu Dia seimbang Kadang di sebelah kiri Kadang di sebelah kanan Tapi untuk kehamilan ketiga Anak Mami itu Selalu seringnya di sebelah kiri Dan untuk proses persalinan Untuk anak laki laki itu Mami rasakan Sakit pinggang Panas Pokoknya Perut juga muter Tidak taruhan ya Buat bunda-bunda yang sudah Mengalami persalinan Pasti tahu Rasanya Gimana orang memahirkan Nah itu Perbedaannya Di bagian pinggang Untuk anak laki laki Untuk anak perempuan itu Di bawah Perut bawah Di bagian perut bawah itu Yang luar biasa Ayah sudah mau keluar Tapi Itu sering terjadi Sebelum Waktunya lahir Jadi kayak macam Seringnya itu Kayak di bagian bawah Untuk anak perempuan itu Sering mengalami Kayak kram Begitu juga Kehamilan anak Yang keempat mami Sembilan itu Perempuan Dia juga Seringnya bergerak Ke sebelah Itu perbedaan Antara anak laki-laki Dan perempuan Yang mami Rasakan Berbeda Orang Pasti berbeda Juga pengalaman Jadi untuk pengalaman Anak Laki-laki Dan perempuan Hamilnya itu Buat mami Satu yang mami Rasakan Untuk anak laki-laki Tidak mengualu Muntah Untuk anak perempuan Mualu muntah Ya Walaupun tidak terlalu sering Karena mami Terus terang Hamilnya itu Apa ya Bisa dibilang Hamil tempuh Jadi Tidak merasakan Yang orang-orang lain Rasakan Seperti Muala yang berlebihan Muntah yang berlebihan Alhamdulillah Jadi kehamilan Satu Kedua Ketiga Bahkan tempat Mami tidak Pernah Merasakan Kehamilan yang Luar biasa Atau muntah Nah Untuk yang pertama Tadi ciri-cirinya Anak laki-laki Dan perempuan Yang mami Rasakan itu Di Kuala muntah Dan tidak Yang kedua Yaitu Aktivitas mami Untuk anak laki-laki Semana Apa yang biasa Tidak dilakukan Dilakukan Untuk Hamilan anak Perempuan Agak males Dan untuk Perawatan Ataupun Apa ya Mengurus Dandan Atau mengurus Wajah itu Untuk Kehamilan Anak laki-laki Mami justru Apa ya Selalu ingin Tampil Perfect Istilahnya Mami harus Pake bibir merah Atau berdamp Kalau untuk Kehamilan Anak laki-laki Mungkin Ada yang Kebalikannya Justru Hamil Anak perempuan Ada yang Suka Dandan Dan lain Sebagainya Itu Yang Mami Rasakan Ketiga Saat Proses Persalinan Yaitu Tadi Rasanya Untuk Hamil Laki-laki Itu Pinggang Yang terasa Sakit Hamil Perempuan Di bagian Perut bawah Itu Yang Mami Rasakan Buat Teman-teman Yang Belum Hamil Atau Sedang Memperjuangkan Garis Tua Semoga Allah Segera Ijabah Doa-doa Teman-teman Atau Bunda-bunda Semuanya Buat Bunda-bunda Yang sudah Hamil Dan Semoga Kita bisa Menjadi Ibu Yang Lebih Baik Lagi Dan Bisa Membuat Anak-anak Kita Menjadi Anak-anak Yang Allah Menjadi Anak-anak Yang berhubung Dunia dan Amin Amin Semoga Bermanfaat Video Dari Mami Ada Salah Dan Kurang Yang Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh